Harga minyak goreng curah di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau mengalami penurunan dari harga sebelumnya. Meskipun turun, namun tidak membuat pendapatan para pedagang minyak goreng meningkat. Di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau harga minyak goreng turun drastis. Dari harga sebelumnya, terutama untuk minyak goreng curah. Salah seorang pedagang pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Hilmi Dian mengaku, Penurunan harga minyak goreng curah sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Yang mana harga sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan juga mengalami penurunan, namun tidak begitu signifikan. Hanya turun Rp3.000 per kilogram. Di mana harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Walaupun harga minyak goreng kini mengalami penurunan, namun tidak membuat pendapatan para pedagang tersebut meningkat. Yang curah, dari kemarin kan dari Rp20.000, Rp19.000, sekarang dari Rp14.000, Rp15.000 per kilogram. Sudah lima hari, dalam minggu ini, minyak kemasan turunnya sedikit. Biasa Rp1.000.25, sekarang sudah jadi Rp22.000, Rp23.000. Kalau jual beli itu ada peningkatan dengan turunnya minyak? Tidak ada peningkatan, agak kurang lah, tidak sepi pesarnya. Walaupun harga menurut, habis di bagus ya, itu mahal. Namun untuk saat ini, para pedagang tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah. Lantaran pasokan minyak goreng curah sudah banyak. Berbeda dengan sebelumnya, selain sulit mendapatkan pasokan minyak goreng curah, ditambah lagi harga juga mahal. Dari kota Sungai Penuh, Mulia di Baik TV Jambi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.